Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi untuk sahabat-sahabatku Dimanapun anda berada Alhamdulillah di pagi yang cerah ini Saya masih diberikan kesehatan Sehingga saya dapat beraktifitas dengan normal Dan tetap semangat Ya sahabat-sahabatku Teman-temanku yang insya Allah cerdas hati dan fikirannya Di pagi yang cerah ini Saya akan membawakan sebuah materi yang cukup penting Sebuah materi yang sangat menarik tentunya Dan materi ini saya beri judul Ego dan pengelolaan emosi Oke tetap semangat ya Sahabat-sahabatku dimanapun anda berada Sebelum saya memulai materi ini Silahkan anda untuk like, komen, subscribe Dan jangan lupa untuk ketuk tanda lonceng Agar anda dapat selalu update video-video saya yang terbaru Agar postingan-postingan video saya Dapat selalu mampir di beranda anda Oke sahabat-sahabatku yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya Sebelum saya memulai ke materi utama Silahkan anda untuk konsentrasi Fokus dan tetap relax Agar apa yang saya sampaikan ini Dapat mudah anda fahami Dapat membuat pikiran anda lebih fresh Lebih segar Dan tentunya Agar apa yang saya sampaikan ini Dapat merubah cara berpikir anda Oke sahabat-sahabatku Seperti yang kita ketahui Dalam kehidupan realitas Realitas kehidupan ini Banyak sekali Saudara-saudara kita Teman-teman kita Kurang tepat dalam mengelola emosi Kurang pas begitu loh Sehingga Luapan-luapan emosi Emosi yang tidak stabil itu Akan memunculkan Reaksi-reaksi yang negatif Atau reaksi-reaksi Perilaku yang Kurang Santun begitu Atau kurang Dewasa Oke sahabat-sahabat sekalian Oke ya Sebentar Begini Dari selama saya Mendalami masalah Kejiwaan Psikologi Selama proses perjalanan kehidupan saya Yang Berkutat Atau Mengalir Begitu Mengikuti Harus Kehidupan ini Banyak sekali Saya menemukan hal-hal yang Sebetulnya sederhana Begitu Dan itu tidak menjadi sederhana Ketika Cara pengelolaan emosi yang kurang tepat Begini Teman-teman sekalian Dalam kehidupan Sehari-hari Apalagi Kita yang aktif Di medsos Begitu Di media sosial Di Facebook Kita sering Mengalami Atau menerima Komentar-komentar Yang Sangat pedas Komentar-komentar Yang Tidak Nyaman Begitu Di pikiran kita Bahkan cenderung komentarnya ini Apa Menjatuhkan kita Begitu Komentarnya itu Membuat kita itu Bisa Jatuh bahkan Begitu ya Dan Dari proses Itu ya Dari proses kehidupan Di Realitas di lapangan Ya Realitas di kehidupan Di masyarakat Maupun Di Medsos Ternyata Begitu Yang membuat kita Menjadi Lebih kuat Lebih dewasa Dan Pandai Dan Apa Cermat Atau cerdas Dalam mengelola emosi Adalah Ketika kita sudah Menemukan caranya Begitu Cara untuk Mengelola Emosi kita Oke begini Agar jelas ya Agar sahabat-sahabatku jelas Agar Teman-temanku dapat Mudah menerima Begini Ketika kita Ketika kita dikomentari Dengan cara yang Tidak bagus Atau komentar Orang itu Cenderung Menyakitkan Dan Kita Merasa Tersinggung Kita merasa Sakit hati Itu sebetulnya Karena kita ingin Mempertahankan Ego kita Kita ingin Memasang Ego kita itu Tetap Apa Tetap Berdiri Tetap Tinggi Ego kita Tetap ingin Dihargai Begitu Kita Memaksa orang lain Untuk harus Mau tahu Dan mengakui Bahwa kita itu Pandai Pinter Begitu Bahwa kita itu Apa Nomor satu Begitu Karena kita ingin Selalu dihargai Gitu ya Karena kita ingin Selalu dianggap Pinter Ya Itulah kenapa Ketika Ada orang Mengejak kita Mengomentari Kita Misal begini Kita dikomentari Kamu Goblok Misal Kamu Kamu Buduh Kamu Tidak Berkualitas Misal Pasti Kalau kita Tidak tahu Ilmunya Kita tidak tahu Caranya Untuk Meng-counter Atau Menyiasati Atau Untuk Mengelola Emosi kita Maka Kita akan Tersinggung Kita akan Sakit hati Kawan Begitu Dan Emosi kita Tidak akan Terkendali Sehingga Kita akan Membalas Dengan komentar Yang lebih Pedas Kita akan Dendam Kita Kita akan Jengkel Dan Tentunya Itu tidak Membuat kita Semakin Dewasa Tidak Membuat kita Semakin Punya Pribadi Yang Tahan Banting Atau Berkualitas Oke Oke Sahabat-sahabatku Dimanapun Anda berada Dan Teman-temanku Yang insya Allah Cerdas hati Dan Pikirannya Sekarang Saya akan Memberikan tips Atau Cara Cara yang Cerdas Dan tepat Untuk Mengelola Emosi Mengelola Amarah Begitu Begini Ketika ada Hinaan Cercaan Ya Tamparan Dengan kata-kata Yang pedas Bahkan Maka caranya Sederhana Sederhana Banget Sekali lagi Sesuai dengan Moto kita Moto Di channel Abdul Kolik Vlog S5 Ternyata Untuk sembuh Sehat Caranya Sangat Sederhana Sekali Begitu Oke Jadi Untuk Me Counter Atau Menyiasati Atau Untuk Menanggapi Untuk Merespon Jika ada Orang Yang Menghina Kita Memberikan Komentar Tidak Baik Terhadap Kita Baik Di media Sosial Atau Di Kehidupan Nyata Gampang Kawan Caranya Begini Ketika Ada Orang Mengatakan Bahwa Kamu Goblok Kamu Buduh Maka Jawab Saja Iya Saya Buduh Saya Goblok Dan bahkan Saya Nenek Moyangnya Goblok Begitu Caranya Jadi Tampung Semua Terima Semua Caranya Seperti Itu Dan Dapat Anda Rasakan Hati Dan Pikiran Anda Anda Akan Nyaman Plong Begitu Oke Jadi Sekali lagi Ketika Anda Dikatakan Buduh Tidak Berkualitas Anda Itu Blow on Jawab Jadi Jawab Aja Ya Saya Buduh Saya Super Buduh Saya Bahkan Sangat Buduh Diantara Orang-orang Buduh Katakan Katakan Saja Begitu Saya Orang Blow on Saya Paling Blow on Katakan Saya Ini Nenek Moyangnya Blow on Diantara Nenek Nenek Moyang Yang Blow on Katakan Saja Begitu Dan Seketika Itu Anda Akan Merasa Plong Begitu Artinya Rumus Ini Adalah Ketika Anda Diberikan Serangan Ketika Anda Diberikan Energi Negatif Ketika Anda Dihina Rumus Terima 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 Buang Terima Buang Sekali Lagi Terima Dan Buang Artinya Terima Dan Pasrahkan Kepada Yang Maha Pandai Maha Hebat Maha Pintar Oke Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Kita Tuhan Yang Maha Pandai Maha Perkasa Dan Maha Segala Oke Sahabat Sahabat Sekalian Jadi Berikan Reaksi Ya Berikan Tanggapan Dengan Cara Terima Dan Buang Terima Dalam Diri Anda Terima 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 Semuanya Dan Buang Karena Allah Maha Luas Ya Buang Buang Saja Allah Yang Maha Tau Begitu Allah Itu Maha Bijaksana Oke Oke Jadi Ingat Jika Anda Dihina Anda Dibully Anda Diserang Dengan Kata-kata Yang Menjatuhkan Menghinakan Anda Rumusnya Terima Dan Buang Oke Oke Sahabat Sahabatku Teman Temanku Dan Saudara Saudaraku Yang Insya Allah Cerdas Hati Dan Pikirannya Dalam Menjalani Kehidupan Di dunia Ini Pendewasaan Pendewasaan Diri Pendewasaan Pikiran Itu Memang Dari Proses Stress Proses Tekanan Pressure Contohnya Beginilah Contohnya Begini Aja Ketika Anda Tidak Mendapatkan Tekanan Ketika Anda Tidak Mendapatkan Pressure Maka Anda Tidak Akan Bisa Melakukan Lompatan Lompatan Yang Cukup Mengagumkan Anda Tidak Akan Bisa Melakukan Lompatan Lompatan Yang Spektakuler Atau Lompatan Lompatan Yang Berkualitas Begitu Jadi Gitu Ya Jadi Memang Tekanan Dari Orang Hinaan Cercaan Itu Penting Penting Untuk Anda Untuk Meningkatkan Kualitas Kepribadian Anda Sehingga Anda Akan Menjadi Pribadi Yang Berkualitas Unggul Anda Akan Menjadi Pribadi Yang Mempunyai Pribadi Yang Stabil Dan Siap Untuk Memimpin Rumah Tangga Anda Memimpin Lingkungan Anda Bahkan Menjadi Pemimpin Di Komunitas Anda Oke Sahabat-sahabat Sekalian Jadi Sederhana Sekali Jadi Ketika Ada Tekanan Ada Pressure Dari Siapa Saja Dari Keluarga Dari Teman Dari Masyarakat Atau Bahkan Mungkin Pressure Atau Tekanan Itu Datang Dari Orang Orang Yang Tidak Anda Kenal Jadi Rumusnya Jika Anda Menerima Cercaan Hinaan Ada Yang Menjelek Menjelekan Anda Menfitnah Anda Dengan Fitnah Yang Mungkin Sangat Kejam Keji Atau Apalah Namanya Terima Dan Bulang Begitu Itu Rumus Untuk Mengelola Emosi Oke Sahabat-sahabat Sekalian Yang Insya Allah Cerdas Hati dan Pikirannya Untuk materi Pagi ini Saya Cukupkan Sekian Saya Akhir Sampai Disini Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment Subscribe Dan Tentunya Ketuk Tanda Lonceng Agar Anda Dapat Selalu Update Dengan Postingan Postingan Video saya Yang Terbaru Oke Dari KTP Kampung Tin Bada Sebuah Wisata Edukasi Dan Petik Buah Tin Sekaligus Mengenal Tanaman Tanaman Langkah Saya Ucapkan Salam Sehat Salam S5 Yaitu Ternyata Untuk Sembuh Sehat Caranya Sangat Sederhana Sekali Oke Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Dan Terima Kasih Atas Waktu Yang Anda Berikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh